Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia, pertama adalah membangun semacam penjara, kerangkeng di dalam rumahnya. Yang kedua, kerangkeng itu dipakai untuk menampung para pekerja mereka setelah bekerja. Yang ketiga, mereka tidak punya akses untuk kemana-mana. Keempat, mereka mengalami penyiksaan, dipukul, bang, dan luka. Yang kelima, mereka diberi makan tidak layak, hanya dua kali sehari. Yang keenam, mereka tidak digaji selama bekerja. Yang ketujuh, tentu tidak punya akses komunikasi dengan pihak luar. Sama Mbak Anies sebelum datang, kami juga komunikasi sama teman-teman di internal pemantauan. Jadi ini kami akan tangani dalam skema urgent respon cepat. Ya, karena ini jelas ada penjaranya, ada orangnya, ada jumlah orangnya, makanya kami akan segera respon ini dengan baik. Terima kasih. Tisu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Tisu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Aaaaah!